Ya, mengawali berita pertama pemirsa, ratusan calon penumpang komputer lain kembali menumpuk saat jam pulang kantor di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Guna menghindari kerumunan dalam jumlah besar PT Kereta Api Komputer Indonesia harus mengatur volume antrean dengan sistem buka-tutup peron. Sejak Senin petang hingga malam, ratusan calon penumpang masih mengantri di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk bisa memasuki area peron, mereka harus menunggu giliran dan bertahan cukup lama dalam antrean dengan jarak yang cukup berdekatan. Sejak masa PSBB transisi menuju New Normal, peningkatan jumlah penumpang memang biasa terjadi khususnya pada jam pulang kantor. Mengingat jadwal perjalanan kereta yang telah dikurangi, sementara banyak perkantoran yang mewajibkan pegawainya bekerja di hari Senin. Meski menahan rasa kecewa, namun sejumlah calon penumpang mengaku terpaksa memilih tetap menggunakan kereta karena tidak memiliki pilihan lain untuk bisa pulang ke rumah yang berjarak cukup jauh jika ditempuh dengan kendaraan umum lainnya. Ya mbak, dari jam berapa mbak? Mulai ngantri mbak? Dari jam 6 lebih 15. 6 lebih 15. Nah ini tujuannya kemana mbak? Ke serpong. Serpong ya? Mbak, emang setiap sorenya begini atau seperti apa? Setiap pulang ke rumahnya, ke lantungan. Antri ya? Kalau dari serpongnya sendiri seperti apa mbak? Kenapa? Dari serpong mau berangkatnya seperti apa mbak? Kalau dari serpong mau berangkatnya seperti apa mbak? Enggak ya? Berarti ini pulangnya saja maksud ya? Udah berapa lama mbak ngantri di? 15 menit. 15 menit. Tujuannya mau kemana mbak? Ke Jurang Mangung. Jurang Mangung ya. Mbak, ini setiap sorenya begini atau seperti apa sih mbak? Enggak juga sih, enggak tentu. Kadang-kadang kalau jam-jam tertentu saja. Tapi untuk jam pulang kerja, emang seringnya begini ya? Terus, enggak takut nih mbak? Kan ini padat banget gitu. Sementara masih... Kita pakai masker. Kita jaga protokol aja. Jangan lupa apa ya. Usi tangan, nanti saya lari jalan. Terima kasih.